Orang bilang segala jenis permasalahan itu ibarat koin. Pasti bisa dilihat dari dua sisi. Sekarang, coba kita lihat pandemi Corona. Virus ini udah nyusahin banyak orang, ngerenggut banyak korban, dan bikin krisis keuangan banyak negara. Tapi, di sisi lain, di berita pun kadang kita lihat mengaruh dalam tanda kutip baik dari pandemi ini. Tapi, apa iya pandemi beneran bikin lingkungan mulai membaiknya? Gimana yang sebenarnya terjadi? Pertama, memang benar bahwa polusi udara sempat berkurang. Tapi fakta pahitnya, itu cuma kejadian waktu awal-awal lockdown diterapin. Bahkan di ibu kota kita, polusinya cuma berkurang sedikit. Lalu, musuh kita pun sebenarnya bukan cuma polusi udara. Dari masker sekali pakai, sarung tangan, sampai bungkusan barang-barang kita beli dari diskonan online shop, kita juga ngehasilin segunung sampah. Tapi di luar itu, ada satu keadaan lingkungan saat pandemi yang sangat bahaya buat kita. Apakah itu? Jawabannya adalah virus corona yang dibarengin asap kebakaran hutan dan lahan. Karena bayangin aja, mereka berdua sama-sama fokus nyerang sistem pernafasan kita. Di tiga negara ini, penelitian udah nunjukin, kalau udara yang kotor ibarat jadi bensin yang memperparah serangan virus corona. Dan balik ke Indonesia, ancaman kabut asap dari dulu udah kesebar di banyak daerah berbagai penjuru. Dan yang tinggal jauh dari hutan pun bisa ikut ngerasain dampaknya. Maka kalau kita ingat, di bulan-bulan seginilah asap dari kebakaran gede-gedean biasa terjadi dan bikin jutaan orang kena sakit pernafasan. Kalau sampai ada evakuasi besar-besaran akibat kebakaran, virus pun makin berisiko menyebar. Rumah sakit juga akan makin penuh akibat korban dua kasus besar ini. Ya, mau sendiri ataupun lagi ada pandemi, kebakaran hutan tetap bahaya. Nggak cuma ngasilin asap yang bikin sesak, dampaknya bisa lebih besar daripada itu. Kalau hutan rusak, para hewan liar jadi terusir dari habitatnya dan mesti berkelana karena nggak punya rumah. Nggak jarang tempat tinggal mereka berada lebih dekat sama kita, manusia. Kondisi kayak gini bisa nyebabin penyakit-penyakit yang harusnya cuma dialamin para hewan jadi lompat ke manusia. Akhirnya terjadilah wabah-wabah mengerikan yang ada dalam sejarah kita, termasuk virus corona. Kebakaran hutan dan corona, dua-duanya jelas ngancam kesehatan. Tapi bersama-sama mereka ibarat mafia yang siap nembak mati kita tanpa disadari. Maka sekarang kita mesti ngelawan kebakaran hutan sekuat kita ngelawan virus. Karena melindungi hutan adalah solusi untuk dua masalah ini sekaligus. Yang bisa kita lakuin adalah menyadarkan orang bahayanya pandemi dan kebakaran hutan. Kalau sampai terjadi bersamaan. Follow media sosial teman-teman kita yang peduli hutan dan dukung kampanye mereka. Sebarin video ini buat ngajak semua pihak untuk bergotong royong menjaga hutan. Jangan sampai kebakaran lagi. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious!